Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sejam lebih kami di perjalanan Dengan berbagai rintangan, tanjakan yang terjal, dan turunan yang ekstrim Akhirnya kami sampai di Desa Bilu Timur Kami sampai di malam hari di tempat ini Karena kami ingin bermalam di tempat ini Buasana di malam hari sepertinya sama dengan di pantai manapun Karena disini cukup gelap bulita Jadi belum terlihat keindahan yang sesungguhnya Sesampanya di tempat ini Terdengar bunyi daru ombak yang tidak terlihat penampakannya Kami pun sudah merasa sangat hapar Terima kasih telah menonton! Kami pun mulai memasak Menggoreng ikan dan membakar ikan Yang tadi siang kami beli di pelelangan ikan kota Gorontalo Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Cuaca berubah yang tadinya cerah dan langsung gerimis. Saat itu pula, kami mengatur posisi untuk tidur dan beristirahat. Malam pun berlalu. Alhamdulillah, pagi ini sangat cerah. Dan, keindahan pemandangan di pantai itu sudah menampakkan wujudnya. Ternyata, teman-teman, airnya sangat jernih. Hore, kami sangat senang berada di tempat ini. Di pantai Bilu ini, keindahan alamnya sangat-sangat alami. Pasirnya yang begitu halus, ada tebing tinggi yang seakan menjadi tembok raksasa untuk batas dan pengaman untuk pantai itu. Saat itu, banyak juga pengunjung yang datang. Sehingga, kami sudah tidak dapat vila untuk tidur malam. Tapi tak masalah, tenda yang cuma dua menjadi satu-satunya pilihan untuk kami tidur bersama. Eh, 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 eh. selamat menikmati 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 selamat menikmati